Perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Sukabumi mengakibatkan seorang warga tewas dan satu orang lainnya terluka parah setelah motornya terserempet kereta api. Korban langsung dibawa ke rumah sakit Syamsudin Sukabumi untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kampung Rawey, Kecamatan Warung Doyong, Sukabumi. Pengendara motor yang melintas tersambar kereta api jurusan Bogor-Sukabumi minggu sore. Akibatnya seorang korban bernama Rizki mengalami luka di kepala. Sedangkan kakaknya Lulu meninggal dunia setelah mendapat perawatan medis di rumah sakit umum R. Syamsudin, Kota Sukabumi. Keluarga korban yang mendatangi rumah sakit menangis histeris tak menyangka korban meninggal dunia. Perlintasan ini emang gak ada palang pintu tapi ada penjaga pak. Hari ini tidak ada penjaga. Hari ini dia alpah gitu. Sedikitnya ada puluhan perlintasan kereta api sepanjang Sukabumi Bogor yang tak dijaga petugas dan tak memiliki palang pintu. Jadi kronosi setelahkan sepeda motor yang diduga di tabla kereta api dari jurusan Bogor ke arah subuh bumi. Sepeda motor itu dari utara menyeblang perlintasan kereta api. Sudah di pinggir sebelah selatan, bersamaan itu datanglah kereta api. Jika apakah anginnya atau keretanya mendorong daripada sepeda motor tebus jika loncat, terjatuh, atau terlempar kurang lebih 7 meter dari lokasi itu. Petugas unit Laka Lantas langsung melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan dari saksi mata. Kini kasusnya masih ditangani unit Laka Lantas Polres Sukabumi Kota. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.